Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Masko Kreatif dan pada video kali ini ini seri yang sangat lucu ya sebenarnya karena video kali ini saya akan membagikan bagaimana sih cara kita mendeteksi ini sebuah penipuan atau bukan yang biasanya kita dapatkan dari SMS tapi sebenarnya tanpa dideteksi pun kalau kita celitu sudah jelas itu adalah sebab penipuan Oke jadi pada sore hari hari ini atau malam hari ini tadi sekitar jam 18.43 saya tiba-tiba mendapatkan WA atau WhatsApp dari nomor yang mengatasnamakan telegram logonya juga pakai telegram namanya juga pakai telegram tapi untuk dinama di deskripsi ya dan untuk bunyinya seperti ini ini pakai salam juga kemudian saya customer service dari telegram pusat Jakarta katanya seperti itu nomor handphone yang terdaftar di telegram mendapatkan voucher pulsa gratis 500.000 nah kemudian beberapa saat kemudian kirim WA lagi masih sama ini bisa dibaca ya dan untuk mendapatkan atau untuk mengklaim vouchernya kita diminta untuk memberikan lima angka nah ini sudah jelas banget kalau dilihat dari sini udah kelihatan banget ini pasti angka verifikasi buat login ke telegram nah ini biasa dipakai telegram atau untuk gopay atau untuk yang lainnya jadi modusnya sama Oke ini kemudian sampai dia telepon beberapa kali dan ini untuk pesan suaranya juga sampai dia niat banget kirim pesan suara berkali-kali supaya dapat nomornya saya sudah tahu dari awal cuman saya sedikit mengerjai dia supaya dia itu seolah-olah saya tertipu tuh ada masuk SMS di HPnya Kak nah ini sebenarnya ada SMSnya cuman saya bilang tidak ada telegram kak ada ada kode lima angka ya nah ini pengajiban pulsa kak 500.000 Oke kalau kalian jeli juga dari beberapa banyak penipuan suaranya itu kayak mirip-mirip entah mereka itu sebuah kelompok komunitas atau memang satu orang yang profesinya seperti itu oke untuk posanya kakak kirim ke nomor mana ke nomor ini atau nomor mana kak untuk berusaha kakak ya Nah itu ada kode lima angka kak berapa kodenya kak nah ini ini tadi sudah sempat teleponan via WhatsApp cuman gak saya rekam karena enggak enggak sempet kodenya kak berapa kode lima angkanya kak ini Oke kemudian ya betul namanya telegram kak ada kode lima angka ya dia terus ngotot kak kirim aja itu berapa kodenya kak berapa lima angkanya dan kode yang saya kirim di sini kode saya ngarang sendiri dan ternyata saya type juga ternyata ini enam digit ya kodenya juga ada lima angka bukan enam Oke ini saya sengaja enggak ada kodenam angka anjing nah sampai keluar kata-kata kaki empat nah ini udah jelas disini pasti ada penipu kemudian dia sampai mengancam ya kakak disana Kak ini kami datang ke rumah kakaknya yang main-main kayak gitu nggak ada kontrak anda manggal di mana ya Nah saya masih halus juga ini kan pulsa kak ini bukan pul apa yang dikirimkan ini ya nah nih kemudian saya bales deh seperti ini akhirnya saya ceramahin dia jadi mohon maaf sebelumnya ini saran saja Mas dimanapun anda berada kondisi pandemi memang banyak yang mengalami kesulitan terutama kesulitan finansial Nah aku kirim ini ke dia hanya dibaca saja sampai aku kirim screenshot bahwa dia itu adalah penipu nah yang ingin saya sampaikan disini adalah lebih kepada bagaimana sih kita meyakinkan kalau nomor ini adalah nomor penipu jadi ada yang namanya website untuk melacak nomor Apakah nomor ini terdaftar sebagai penipu atau bukan cukup kopikan saja nomornya kemudian kalian masuk ke websitenya websitenya namanya gate kontak jadi gate kontak ini adalah aplikasi yang bisa mendeteksi sebuah nomor itu nomor yang aman atau enggak atau penipu atau bukan nah dari data yang saya dapatkan nah dari gate kontak ini ada yang memberikan nama penipu kasir alfamat ada yang memberi nama mamanya Linda nah mungkin ini mamanya Linda ini nomor sebelumnya ada yang memberi nama penipu gublok ada yang memberi nama penipu kojek tulang tipu lasopo baru kojek enta x4 ini artinya si nomor ini sudah digunakan beberapa kali oleh orang tersebut untuk melakukan penipuan dan dan lebih kasihannya lagi kalau sampai ada orang yang tertipu oleh modus-modus seperti ini jadi tujuan dari video ini saya buat adalah supaya orang lain itu nanti lebih hati-hati ketika mendapatkan informasi pesan ataupun iming-iming hadiah lainnya lebih hati-hati dan dicek dengan teliti jadi yang namanya hadiah resmi itu tidak ada yang modusnya seperti ini pasti mereka juga melalui jalur-jalur resmi dan untuk permintaan kode juga sudah jelas dari dari telegram tidak boleh diberikan kepada pihak manapun selain ma meskipun sorry meskipun pada pihak telegram atau yang mengatasnamakan telegram dan kemudian screenshot ini saya kirimkan ke penipunya nah ini dan dia juga tidak merespon lagi nah ini nggak tahu nih dia sekarang lagi ngapain tapi yang jelas sekarang nomor saya juga sudah di blokir nih data dia sudah tidak ada lagi data fotonya dan buat teman-teman yang merasa tertipu jangan jangan lupa untuk men-submit nomor ini ke gate kontak supaya teman-teman yang lain ketika mencari nomor ini dapat dengan yakin menemukan bahwa nomor ini adalah nomor penipu dengan kita menambahkan atau submit ke gate kontak orang lain yang melacak dimanapun berada dia akan tahu bahwa nomor ini adalah nomor penipu Oke sekian dulu untuk sharing kali ini semoga ini bisa membantu dan bermanfaat sekaligus buat teman-teman makin waspada ketika mendapati informasi-informasi yang rancu seperti ini Oke terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya